Halo teman-teman, selamat datang di channel Andrea The Explorer, channel yang membahas tentang teknologi, adsense atau youtube, dan camping. Video kali ini kita akan kepoin berapa penghasilan channel-channel yang sudah lumayan besar, yang subscribe-nya itu di antara 400 ribu sampai 1 juta. Untuk melihat statistik sebuah channel, kita bisa menggunakan aplikasi TubeBuddy. Apabila di komputer, TubeBuddy ini berupa add-on pada browser Firefox. Namun apabila pada smartphone Android, TubeBuddy bisa kamu download di Playstore. Kapan-kapan akan saya buatkan video yang membahas tentang TubeBuddy. Jangan lupa di subscribe ya. Yang pertama kita bahas channel panutan saya, yang sering saya tonton karena ilmu di sini bermanfaat buat youtuber pemula. Channelnya dan GC. Subscribernya ada 692 ribu. Kita lihat di bagian views yang ini. Ini total view sebulan 794 ribu. Oke, sebelumnya saya ajarin dulu cara menghitung pendapatan sebuah channel. Cara ini adalah cara menghitung secara garis besar saja ya, tidak akurat. Dan berlaku untuk channel dengan penonton itu orang Indonesia. Tidak berlaku untuk channel yang penontonnya orang luar Indonesia. Cara menghitungnya adalah dari view per bulan ini dibagi dengan seribu, lalu dikalikan 7 ribu. Misal di channel DNJC ini view sebulan 794 ribu, dibagi seribu, lalu dikalikan 7 ribu. Hasilnya 5,5 juta. Itu earning dalam sebulan. Yang kedua, channel otomotif B channel, yang membahas tentang otomotif. Dengan subscriber 547 ribu. Kalau kita lihat, view per bulan 4,17 M. Artinya dalam sebulan view ada 4.170 ribu. Kalau dihitung-hitung, 4.170 ribu dibagi seribu, kali 7 ribu itu 29,1 juta. Mantep banget ya. Yang ketiga, channel Jalan-Jalan, Niko Channel. Total subscribernya 417 ribu. View dalam sebulan 1,92 juta. Artinya pendapatannya 1 juta 920 ribu, dibagi seribu, kali 7 ribu. Totalnya 13,4 juta. Mantep banget. Jalan-Jalan, tapi dibayarin sama Youtube. Yang keempat, channel Butu Reza, yang membahas seputar gadget. Total subscribernya 466 ribu. Dalam sebulan, bisa membuat 9 video. Dan total view-nya 1 juta 240 ribu. Kalau dihitung pendapatannya, 1 juta 240 ribu dibagi seribu, kali 7 ribu. Hasilnya 8,6 juta. Sekali lagi, ini hanya estimasi saja. Karena tiap-tiap channel pasti berbeda nilainya. Dengan view yang sama pun, pendapatannya tetap bisa berbeda. Video selanjutnya, kita akan kepoin channel besar yang subscribernya di atas 1 juta. Seperti channel Atta Halintar, Deddy Corpusher, Trans Entertainment, Gadgetin, dan Vitra Eri. Oke teman-teman, sekian kekepuan kita sama channel-channel yang lumayan besar. Dan sebentar lagi, pasti jadi tambah besar. Semoga buat kita, youtuber pemula ini, bisa mengikuti jejak mereka. Video berikutnya, kita bahas channel yang subscribe-nya sudah jutaan. Simak terus ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.